Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengupload, meng-submit artikel pada jurnal dengan menggunakan sistem penjurnal sistem Oke, saya Sami, ini adalah pengelola dari UNESA Journal of Chemistry Insya Allah nanti videonya ini akan saya upload di channel Youtube Cita Nah, channel Youtube Cita ini insya Allah berisi banyak manfaat baik itu tentang ilmu alam, teknologi, dan agama Sebelumnya, sebelum meng-upload atau meng-submit artikel Anda harus tahu dulu bagaimana cara membuat atau create issue membuat nomor terkiritan jurnal di OJS Nah, ini harus tahu dulu karena nanti berhubungan dengan penguploadan artikel tersebut Nah, ini harus dilakukan sebelum meng-upload suatu artikel Oke, langsung saja kalau ini sudah Anda lihat maka Anda bisa meng-upload artikel yang Anda inginkan Oke, angka pertama yaitu masuk dengan menggunakan username dan password yang Anda punya Ini saya masuk sebagai manager atau pengelola suatu artikel Ada kalanya masuk sebagai editor Nah, ini masuk sebagai manager Oke, langsung login Ketika sudah login, tampilannya adalah demikian Langkah selanjutnya, jurnal manager Jurnal manager Lalu import atau export data Dan quick submit plugin Insya Allah dengan cara ini akan lebih mudah untuk men-submit artikel Di mana di sini yang berperan sebagai men-submit artikel adalah pengelola jurnal Nanti ada beberapa cara ya Ini khusus kesempatan ini kita akan membahas submit artikel dari pengelola jurnal Oke, tadi yang video yang saya tunjukkan ini berhubungan dengan ini Jadi sebelum men-submit kita harus membuat isu dulu Nomor terbitan Nah, ini isunya sudah saya buat Misalkan saya mau men-submit artikel pada volume 8 Nomor 3 Ini terbit bulan September Misalkan demikian Ini tahunnya tahun 2019 Nah, ini jangan sampai salah ya Selanjutnya yaitu submit selection Selection Section Section yaitu artikelnya Lalu Jurnal yang mau Artikel yang mau kita pilih Sebelumnya sebentar Saya mau memilih artikel ini Salah satu artikel yang mau saya pilih Nur indah Oke, kita pilih dulu Oke, yang dimasukkan disini adalah dalam bentuk PDF-nya PDF-nya Oke Lalu ini di-open Nah, ini berarti sudah di-upload Langkah selanjutnya Kita kopas dari sini Yang berkaitan dengan artikel tersebut Untuk mempercepat kerja kita Oke, misalkan ini dari segi nama Sudah kita kopas Oke, first name Nah, daripada nulis Lebih baik Kopas-kopas seperti ini Caranya lebih cepat Oke, ini harus diisi satu per satu Terima kasih telah menonton